Intro Kenapa? Jadi kemana sih kak? Kak Jo juga kurang tau, tadi Dodi cuma bilang mau ganti baju Ayo kak, kita laraga Dodi, kayaknya baju kamu kekecilan deh Gak apa-apa kak, ini masing-masing Ganti yang lain aja, kan ada Lebih baik baju itu kamu kasih ke orang yang lebih membutuhkan Iya, kak Jo juga setuju sama Sinta, Dodi Lebih baik baju kamu yang kekecilan tapi masih layak pakai, kita sumbangkan aja Tapi Dodi masih sayang kak Hmm, yaudah gak apa-apa deh Sekarang kak Jo mau nyapa dulu ya teman-teman kelas 3 di rumah Halo teman-teman kelas 3 yang super keren Halo teman-teman Apa kabar deh teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat ya Masih semangat Ketemu lagi sama Kak Jo dan juga Sinta Dudi Kita bertiga akan menemani teman-teman semua belajar dari rumah Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya Halo juga untuk kak dan bunda hebat Terima kasih karena masih terus mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya Nah, sebelum kita mulai belajar Kita berolah dulu yuk, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua Berdua Berdua dimulai Selesai Oke, sekarang kita mau olahraga ringan Teman-teman di rumah juga ikutan ya Sinta dan Dodi juga ikutan ya Gerakan pertama adalah angkat kedua tangan kita ke atas kepala Kita hitung 1-5 ya 1,2,3,4,5 Gerakan selanjutnya Regangkan tangan ke bagian depan Kita tunggu sama lagi ya 1,2,3,4,5 Gerakan selanjutnya Regangkan tangan ke bagian bawah 1,2,3,4,5 Dan gerakan terakhir Regangkan tangan ke bagian belakang badan Bisa? Ya, hitung sama-sama ya 1,2,3,4 Selesai Gimana teman-teman? Jadi lebih segar kan badannya? Sinta, Dodi Yuk kita lari Yuk Yuk Dot, itu bukan mainan kamu dari pasteka ya? Iya kak Loh, kan mainan kamu yang baru udah banyak Gak apa-apa kok kak Dodi masih suka Kamar kamu lama-lama akan penuh dengan barang loh Dot Eh, kakak jadi ingat satu cerita tentang mantel emas Mau coba kakak bacain? Mau kakak Sebentar Nah ini dia Mantel emas Kalian simak ya kak Jo membaca Dan teman-teman di rumah Simak baik-baik ceritanya Sewaktu-waktu kak Jo akan bertanya Dan kalian jawab Membati Membaca itu asik Mantel emas Mantel emas Oleh Evizet Indriani Inilah mantel emas kangur pohon dari Papua Kesukaannya bertualang di hutan Bukan Ia bukan beruang Lihat, lihat Sehelai bulu ekor burung cenderwasi yang cantik Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Oke, sekarang kak Jo akan memberikan satu pertanyaan pertama ya Dodi sama Sinta siap ya Teman-teman di rumah juga siap menjawab ya Pertanyaan adalah Bila kak apakah mantel emas dan berasal dari mana? Ada yang bisa menjawab? Sinta kak Mantel emas adalah kanguru pohon dari Papua Betul Kira-kira di kanguru cuma ada di Australia Oh tidak Di Indonesia juga ada kanguru Tapi berbeda jenis Namanya adalah kanguru pohon Berbeda sama yang di Australia Tapi sama-sama mempunyai kantung Oh gitu kak Nah sekarang kita lanjut lagi ya Lihat, lihat Banyak sekali buah matua yang lezat Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat, lihat Bunga-bunga kapokina berguguran Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Ada kupu-kupu raksasa Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong bunda ya Kata bunda Biarkan kupu-kupu itu terbang bebas Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk Ia ingin beristirahat di dalam kantong bunda Oh oh, bunda tidak membolehkan Mantel emas tidak mengerti kenapa bunda melarang Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan bunda Oke, pertanyaan kedua Apa masalah yang dihadapi oleh mantel emas? Duh di kak, bunda tidak membolehkan mantel emas masuk ke kantongnya Iya betul Tapi pertanyaannya, kenapa bunda tidak memperbolehkan untuk masuk ke dalam kantongnya Teman-teman di rumah, kalau begitu kita lanjutkan ceritanya ya Pasti pada penasaran kan? Iya kak Yuk kita lanjutkan Dengan kesal ia berlari menjauh Di jalan, mantel emas melihat ada ekitna kecil Oh, ekitna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kangguru kecil lain Kangguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi Apa karena kini ia mempunyai adik? Adik? Mungkin mantel emas juga punya adik Ia harus bertanya kepada bunda Bunda! Bunda, aku ingin tahu Adakah adik di dalam kantongmu? Wah betul Kini mantel emas menjadi kakak Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong bunda Biarlah kantong bunda untuk adiknya saja Selesai Jadi mantel emas punya adik Jadi mantel emas punya adik Mungkanya bunda tidak membolehkannya masuk ke dalam kantong Betul Nah, dari pelajaran ini Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Apa yang dilakukan mantel emas saat menghadapi masalahnya? Ia bertanya pada bunda dan mau mengalah untuk adiknya Betul sekali Terkadang kita harus menelakkan sesuatu yang kita sukai Untuk yang lebih membutuhkan Jadi, Dodi harus memberikan mainan dan pakaian kepada yang membutuhkan kak Ya betul, karena Dodi masih punya pakaian yang banyak dan juga mainan yang banyak Berlebihan itu tidak baik Oke kak, Dodi mau nyumbangin Tapi, kemana ya kak? Kasih ke saudara jauh kita yang di Bali aja, Dodi Beli madik kan mempunyai 2 anak laki-laki Jadi, kamu bisa ngasih mainan kamu dan baju ke mereka Oke kak Yeay, kita ke Bali Gak gitu, Dodi Loh, terus gimana kak? Kita kirim aja, Bali kan jauh Ya, Bali dimana kak? Hmm, sebentar kakak tunjukin ya Pakai peta Indonesia ya Oke kak Teman-teman kelas 3 di rumah yang memiliki peta Indonesia Juga bisa ikut melihat bersama ya Coba Rian, Indonesia terdiri dari banyak pulau Kalian tau saat ini tinggal di pulau yang mana? Jakarta kak? Bukan, Jakarta itu kota Iya, Jakarta itu kota Yang ada di pulau, nah ini pulau apa? Jawa kak Betul sekali Sinta Kita itu tinggal di pulau Jawa, nah Bali itu di luar pulau Jawa Ayo, siapa yang bisa menuju posisi pulau Bali? Coba Di sebelah mana? Yang mana kak? Bali itu pulau di sebelah timur pulau Jawa Yang ini kak? Benar gak? Betul gak teman-teman? Betul kak Iya betul Yeay Jadi pulau apa yang di sebelah timur pulau Jawa? Bali Kalau di sebelah barat pulau Jawa ada pulau apa? Sumatera kak Hebat kalian semua ya Kalau teman-teman kelas 3 di rumah tinggal di pulau apa? Nanti teman-teman kelas 3 bisa cari di peta ya Hai teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Nah sekarang saatnya S Tung Tung Berestimasi dan berhitung Kira-kira 3542 ditambah 1534 Berapa ya? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah silahkan perkirakan bilangan tersebut Apakah perkiraannya mendekati lebih dengan hasil atau mendekati kurang dengan hasil Kalian juga bisa mendiskusikannya bersama ayah dan bunda ya Nah teman-teman sekarang Sinta akan mengajarkan cara memperkirakan angka bilangan tanpa harus dihitung Nilai tempat angka yang terbesar kali ini adalah ribuan yaitu 3000 dan 1000 Jika dijumlahkan berarti 4000 Lalu nilai tempat angka berikutnya adalah ratusan yaitu 500 dan 500 Jadi jika dijumlahkan adalah 1000 Ternyata 3542 ditambah 1534 nilainya sekitar 5000 Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jika kalian kesulitan diskusikan bersama ayah dan bunda kalian ya Taukah kamu apa arti dari simbol ini? Simbol ini biasanya ada di peta Carilah jawabannya Atau teman-teman dapat mendiskusikannya dengan ayah dan bunda di rumah Coba kita lihat di peta penginapan disimbolkan dengan gambar rumah Sekarang kita baca titik koordinatnya ya Pertama kita lihat dulu garis vertikalnya Penginapan terletak di garis apa? A kok Betul Pintar kamu sekarang Dodi ya Jadi kalau digabung penginapan berada di koordinat? A4 Betul Teman-teman di rumah lanjutkan dulu ya sampai selesai Setelah itu minta dicek jawabannya kepada ayah dan bunda Berkreasi Berpetualang menjelajahi Nusantara Mengenal alam Mencintai seni dan budaya Di sini anak-anak Indonesia berbagi pengalaman yang menginspirasi Anak Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat Perkalahan Pada masa pandemi ini selamat menikmati 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 sejenis ndak kamu tahu atau anda Nah, sekarang petanya sudah berkotak-kotak ya. Sekarang kita tinggal mencari deh titik-titik koordinat untuk masing-masing wilayah. Misal, kita mulai dari mendanau ya. Tulis dulu mendanau di kolom kawasan. Udah, Kak. Teman-teman di rumah juga sudah ya. Selanjutnya kita lihat apakah letak mendanau berada di persis atau meningkatkan perpotongan garis. Kita cek. Tidak persis sama di potongan garis, Kak. Kalau tidak persis di perpotongan garis, harus dibaca dekat ke. Coba lihat deh, lebih dekat ke titik yang sebelah mana? B4. Betul, jadi dibaca. Dekat ke B4. Betul, cepat mengerti kamu, Herod. Teman-teman di rumah, apakah titik koordinat untuk mendanau juga sama? Kalau berbeda, tidak apa-apa. Sekali lagi, karena ukuran peta yang teman-teman buat bisa berbeda, maka hasil koordinatnya juga bisa berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjut ke kawasan selanjutnya ya. Apa ada kawasan selanjutnya? Apa yang paling dekat dari mendanau? Membalang, Kak. Membalang, oke. Oke, sekarang kita cek membalang ada di perpotongan garis atau tidak. Hmm, enggak, Kak. Membalang di dekat C, lalu di dekat 1, dan 2. Hmm, berarti ini sama seperti yang tadi ya. Bisa ditulis dekat ke C1 atau dekat ke C2. Karena posisinya memang di tengah-tengah. Kamu pilih yang mana, dok? Hmm, C2, Kak. Oke, kalau gitu langsung ditulis di peta ya. Teman-teman kelas 3 dimana pun berada, sudah mengerti ya? Jika posisinya tidak persis di perpotongan garis, silakan pilih garis mana yang lebih mendekati posisi kawasannya. Sekarang coba, Dondi, lanjutkan sendiri ya. Nanti Kak Jopak akan periksa. Oke? Iya, Kak. Teman-teman di rumah, lanjutkan dulu ya. Sampai selesai. Setelah itu, minta di cek jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Kita sukai jika ada yang lebih membutuhkan, Kak. Betul. Ada lagi, Kak? Cara membuat keotak koordinat dan menentukan titik koordinat di Pulau Glitung, Kak. Betul. Ada lagi, Kak? Oh iya. Sama itu, Kak. Indonesia ternyata punya kanguru. Tapi kanguru pohon. Betul. Ada pepatah yang mengatakan seindah-indahnya negeri orang tetap lebih indah negeri sendiri. Betul kan, teman-teman? Kak, kita baca kuasa kata baru apa, Kak, hari ini? Eits, hari ini spesial. Hari ini ada Balima. Baca lima kata. Wih, Balima itu apa, Kak? Jadi, Balima itu adalah membaca cepat lima kata. Nanti Kak Jo akan kasih tunjuk kata-katanya. Kalian baca cepat ya. Teman-teman di rumah juga ikut ya. Ayah dan muda hebat di rumah boleh juga mengoreksi jika ada yang salah. Oke, siap ya. Perhatikan tulisannya. Satu, dua, tiga. Menjadi. Bagus. Selanjutnya? Lain. Oke, selanjutnya? Mengapa. Yang selanjutnya? Waktu. Sekarang yang terakhir ya. Sebagai. Bagus, betul semua. Yeay. Itu dia tadi, Balima. Membaca lima kata. Sekarang Kak Jo mau memberi satu tugas nih, untuk akhir minggu nanti. Kita akan membuat miniatur bentang alam yang ada di pulamu. Miniaturnya akan menjadi proyek air pekan, namun teman-teman bisa mulai mencicil barang-barangnya yang dibutuhkan untuk tugas ini mulai dari sekarang. Yang pertama, teman-teman harus menyediakan tanah, bubur kertas, malam atau plastisin, Lego, kertas koran, dan bahan lainnya yang ada di rumah atau sekitar rumah. Bahan-bahan ini kita kumpulin besok ya, Kak? Oh, enggak. Bahan-bahan ini kita siapkan saja. Nanti di hari yang berbeda, Kak Jo akan kasih tahu pada hari itu. Oke, Kak. Baik, enggak keras ya. Ternyata kita sudah belajar banyak hari ini. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 yang masih semangat untuk ikutin Kak Jo belajar Dari Rumah. Dan buat ayah dan bunda hebat, terima kasih juga ya. Masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Kita berjumpa lagi besok. Dadah! Dadah! Oke, sekarang kita menyanyi lagu apa?